Pemirsa hingga hari ketiga tim evakuasi dari Basarnas masih terus melakukan pencarian dan evakuasi korban Longsor di Kecambatan Serasan, Sabupaten Natuna. Sedikitnya 15 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 40 orang masih dalam pencarian setelah Longsor menutupi satu kampung pada Senin kemarin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang Longsor di Kecambatan Serasan, Sabupaten Natuna sudah bergabung bersama kami, Hasan, selaku Kadis Kominfo, Kecambatan Serasan. Selamat petang, Pak Hasan, sejauh ini bagaimana dengan proses evakuasi dan pencarian puluhan korban lainnya? Ya, baik Mbak, kebetulan kami berada di Lanut Raden Sajat, khususnya menjadi tempat posko tanggap darurat di Ranai Natuna. Untuk penanganan bencana Longsor hari ini, pukul 11 waktu Indonesia Barat, Kepala BNPB bersama Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Kapolda Kepulauan Riau, serta Bapak Dan Rem telah sampai di Serasan dan melakukan rapat terbatas dalam hal penanganan bencana Longsor yang ada di Serasan. Nah, terkait update kita hari ini sampai pukul 15.00 tadi, bahwa di hari ketiga ini ditemukan 7 orang lagi, genaga. Jadi total keseluruhan dari hari pertama sampai hari ketiga berjumlah 19 orang dan masih tim evakuasi masih mencari lagi sebanyak 36 orang. Mungkin begitu Mbak? Iya, artinya untuk proses pencarian sendiri, apa saja hambatannya mungkin sejauh ini berdasarkan informasi, Pak Hasan? Iya, tentu hambatannya salah satunya karena kondisi cuaca juga, Alhamdulillah yang tadi sudah meredah, memang situasi kondisi Longsornya ini kan memang basah, jadi memang alat evakuasinya juga melalui eskapator juga harus secara pelan-pelan. Tapi tim pencarian dari Basarnas yang dibawa oleh BNPB serta TNI Polri semua bergerak bersama hari ini untuk mencari sampai sore hari nanti. Apakah ada imbauan juga mungkin Pak untuk warga sekitar yang saat ini mungkin berada di daerah-daerah Rawan Longsor? Iya, kalau untuk warga yang tinggal di daerah Longsor semua sudah diungsikan, ada tempat lokasi pengungsian di Serasan, yaitu di PLBN Serasan sendiri, di SMA 1 Serasan, di Puskesmas, serta di Masjid Al Furkon yang ada di Serasan. Total kurang lebih ada 1.216 orang yang sudah diungsikan dan di sisi lereng pemungkiman atau rumah yang di area Longsornya sudah menetapkan 7 hari ke depan, dijadikan bahwa bencana ini menjadi bencana tanggap darurat, jadi sampai 7 hari ke depan. Baik, terima kasih Pak Hasan selaku Kadis Kominfo Kepulauan Riau sudah bergabung bersama kami di kabar petang. Terima kasih.